Halo, Siamet Family. Ketemu lagi dengan saya, Jad Siawan. Untuk kali ini, kita akan bikin grissini. Apa itu grissini? Grissini sebenarnya adalah salah satu roti atau bread yang terkenal asalnya dari Itali. Biasanya grissini itu rasa-rasanya itu biasanya adalah salty atau asin. Kombinasi-nya bisa cheese, kemudian ada topping-topping seperti herbs, seperti parsley, daun-daun yang peterselih. Banyak herb-herb dari Itali yang digambungkan atau sebagai topping-nya dari grissini itu sendiri. Tapi, kali ini kita akan bikin yang sweet grissini. Jadi, hampir kayak jenisnya jadi cookies yang manis nanti digombinasikan rasanya atau topping-nya dengan coklat. Ini bisa sekali menjadi ide usaha Anda. Jadi, nantinya seperti apa? Jadi, kalau di Indonesia ada semacam snack atau jajanan yang biasanya dicolek-colek dengan coklat seperti itu, seperti biskuit seperti itu. Tapi ini saya ubah atau saya renovasi dari grissini. Seperti apa? Kita akan bikin adonannya dulu. Bahannya adalah 250 gram terigu. Saya pakai protein sedang saja. Kemudian, barangnya 5 gram. Yeastnya 5 gram. Kiss gula halus 25 gram. Kiss baking powder 5 gram. Susu bubuk 10 gram. Butternya 25 gram. Dan air kurang lebih 100 gram. Prosesnya hampir atau sama dengan kita membuat roti. Yaitu semua adonan di mixer atau diaduk hingga kalis. Kita akan aduk dulu adonan ini menjadi kalis. Oke. Jadi, semua bahan saya masukkan jadi satu ke dalam mixer. Kemudian, kita akan aduk semuanya hingga kalis. Jadi, di sini saya menggunakan pedal. Karena apa? Adonannya cuma sedikit, mixernya segede ini. Tapi, kalau misalnya adonannya, volumenya atau jumlahnya pas, sebaiknya menggunakan hook seperti bikin roti. Jadi, seperti ini yang tadi adonan baru diambil dari mixer. Kemudian, kita sedikit adun saja dengan tangan manual seperti ini. Kemudian, kita bentuk menjadi buletan. Kemudian, kita akan istirahatkan atau rest kurang lebih sekitar 15 menit. Biar permukanya tidak kering, bisa kita tutupi dengan plastik. Oke, kita akan tunggu sekitar 15 menit. Setelah adonan diistirahatkan kurang lebih dari 15 menit. Langkah selanjutnya, kita akan tipiskan adonan. Jadi, setelah diistirahatkan adonan menjadi lebih elastis dan lebih lembek, mudah untuk kita tipiskan. Biar tidak lengket, kita bisa tambahkan periku cukupnya di dasar dan di permukaan dari adonan ini. Kita akan tipiskan adonan kurang lebih sekitar 2-3 mili. Tapi pada dasarnya, tebal tipisnya adonan itu adalah beberapa besar stick yang akan kita buat. Untuk kali ini, sticknya saya bikin kecil-kecil. Jadi, untuk snack seperti ini, saya tipiskan sekitar 2-3 mili saja. Kalau di sini yang aslinya, yang aslinya itu biasanya dia agak tebal karena dia gede-gede. Kemudian, kita akan potong berbentuk pick atau batang yang panjang-panjang. Seberapa panjangnya? Misalnya, kita harus menyiapkan dulu wadah atau toples yang nantinya sebagai tempat jualan kita. Misalnya, saya mau jual dengan toples segini, berarti tingginya kita akan ukur. Tingginya nanti potongannya, sticknya kurang lebih sekitar 8 cm. Jangan sampai tutup, kira-kira sampai sini saja. Jadi, kalau 8 cm, nanti kita masukkan sticknya kelihatan penuh. Kalau misalnya saya mau agak panjang nih, berarti nanti saya ukur kurang lebih sekitar 10 cm. Kalau panjang-panjang, tinggal ukur ukuran dari toplesnya. Oke, saya punya toples tiga macam, ada 8 cm, 10 cm, dan 13 cm. Saya akan isi semuanya, tiga macam ini. Jadi, saya mulai yang pendek, 8 cm. Kemudian, yang tengah, 10 cm. Ada yang 13 cm. Kemudian, kita potong menjadi bentuk stick panjang-panjang, 8 cm. Berarti, kita potong seperti ini. Kita alasi dengan kertas roti yang antilengket, atau bisa juga dengan silpan. Kemudian, kita susun dengan dikasih jarak, biar nanti tidak lengket satu sama yang lain. Oke, saya memilih setelah kita susun di atasnya loyang seperti ini. Kemudian, pada proses selanjutnya, seperti pada proses pembuatan roti pada umumnya, kita akan diamkan dulu hingga dia mengembang. Boleh saja di tempat ruangan seperti ini, kalau kita tidak punya proofing mesin. Kalau kita punya proofing mesin, masukkan proofing mesin. Kalau tidak, kita cukup diamkan dengan ditutup seperti ini, biar tidak kering. Kemudian, sampai dia mengembang dan berbentuk menjadi agak bulat, baru kita siapkan oven, panaskan oven. Kurang lebih, suhunya 150-160. Kita oven hingga kekuning, keemasan. Oke, saya memilih langkah selanjutnya, setelah adonan ini, kita diamkan hingga mengembang. Ya, kurang lebih, kalau kecil kayak gini, sekitar 30 menitan lah. Jadi, kayak roti juga, ada yeast-nya. Jadi, kita biarkan hingga mengembang. Kemudian, kita sudah panaskan oven. Suhunya sekitar 150-160 derajat celcius. Kemudian, kita oven sekitar 15 menit dulu. Nanti, kalau 15 menit masih kurang kering, baru tambahkan waktunya lagi. Kenapa kok? Jangan terlalu panjang waktunya dulu, jangan terlalu lama dulu. Takutnya, nanti warnanya terlalu coklat. Jadi, usahakan warnanya masih kuning keemasan, tidak terlalu tua, jadi kelihatan cantik. Oke, kita masukkan ke dalam oven. Oke, semuanya family, ini hasilnya setelah gris ini, ini sudah matang dan sudah kering. Jadi, kalau kita lihat, ini crispy ya. Kering-crispy seperti gue kering. Padahal ini jenisnya adalah roti. Kemudian, langkah selanjutnya, kita tinggal pengepakan atau kita siapkan tempatan. Coklatnya untuk dijual. Jadi, saya sudah siapkan coblesnya. Kemudian, bagaimana caranya untuk pengepakan ini? Kita pakai chef made coklat pasta yang coklat. Boleh juga, misalnya saya variasi dari rasa-rasa apa saja sih chef made. Kita bisa, tentunya kita bisa isi yang coklat seperti ini. Kemudian, chef made juga punya rasa yang tiramisu, kemudian rasa cheese, kemudian rasa mocha. Kali ini saya tunjukkan yang coklatnya saja. Untuk mempermudah postingnya atau biayanya, kita masukkan chef made coklat filling pasta ini ke dalam toples seperti ini. Dengan cara ditimbang. Kemudian, sedikit saya ratakan. Tentunya, kalau misalnya lebih banyak, coklatnya akan lebih kelihatan mewah. Nah, ini saya yang pendek. Berarti, saya matukin yang pendek yang ukuran sekitar 8 cm. Seperti itu. Kita mulai susun saja. Kita akan ditancapkan ke dalam coklatnya sampai penuh. Oke, chef made family. Inilah hasilnya dari grisini yang kita bikin. Jadi, aslinya, grisini itu biasanya disajikan seperti ini. Kemudian, ada topinya hop, cheese, dan sebagainya. Dimakan asin atau sebagai kondimen untuk soap dan lain-lain kalau di Itali. Tapi, kita modifikasi menjadi coklat grisini seperti ini. Kemudian, kita tambahkan chef made coklat filling. Dijual seperti ini. Jadi, kalau kita nikmati atau kita makan, caranya adalah tinggal kita ambil grisininya seperti ini. Coklatnya sudah ada di ujungnya. Jadi, misalnya coklatnya mau sampai penuh, berarti kita chef made pasta filling-nya, kita tambahkan lebih banyak lagi. Jadi, ini bertahan crispy, tidak akan menjadi melempem. Karena ini kan berbasisnya adalah minyak ya, coklat. Jadi, tidak membuat grisini ini menjadi melempem. Grisini with chef made coklat filling.